Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menggelar Festival Anak Soleh setelah vakum selama 2 tahun karena adanya pandemi. Festival ini digelar khusus bagi kalangan pelajar untuk mengasah potensi dan silaturahmi dengan mengikuti lomba bidang keagamaan, mulai dari kaligrafi, mengaji, dan beberapa lomba lainnya bertempat di lapangan tenis kindor Gortawang Alun Banyuwangi. Pemirsa Festival Anak Soleh kembali digelar oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi setelah sempat vakum karena adanya pandemi COVID-19. Dengan tema berbeda, Festival Anak Soleh tahun 2022 ini diisi dengan berbagai perlombaan serta tausia dari pencerama kondang asal Jawa Tengah yakni Miftah Maulana Habibur Rohman atau yang akrab disapa Kus Miftah. Untuk memberikan faham nasionalisme kepada ratusan pelajar. Dalam acara yang digelar di lapangan tenis Indor Gortawang Alun pada Senin 3 Oktober 2022, ratusan peserta dari kalangan pelajar mulai dari SD sampai SMA mengikuti beragam perlombaan yang telah dipersiapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Tidak hanya mengikuti lomba, mereka juga nampak menikmati tausiah yang diberikan pengasuh podok pesantren Ora Aji Sleman Yogyakarta tersebut. Dalam tausiahnya, Gus Miftah menjelaskan betapa pentingnya memberikan wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme kepada anak didik mulai dini. Sebab saat ini, paham nasionalisme di kalangan anak-anak sudah mulai menipis. Sehingga wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme perlu ditumbuhkan secara masif pada kalangan pelajar. Dalam kesempatan tersebut, Gus Miftah sempat berinteraksi dengan salah seorang pelajar yang hadir dalam acara festival anak soleh tersebut. Tidak hanya berinteraksi, pengasuh podok pesantren Ora Aji itu juga menanyakan 3 nama artis Korea kepada para pelajar. Dan pertanyaan itu langsung bisa dijawab dengan lancar. Sementara saat pelajar yang sama ditanya 3 nama pahlawan nasional, hanya bisa menyebut satu orang saja. Bupati Banyuwangi Ibu Kestian Dhani menyatakan, dalam festival anak soleh ini ada beberapa kompetisi yang akan dilakukan. Di antaranya yakni MTK, Lomba Kaligrafi, Lomba Pedato, dan lain sebagainya. Selain itu, melalui festival anak soleh, pemerintah Kabupaten Banyuwangi ingin memaksimalkan potensi minat dan bakat para pelajar. Dengan berbagai lomba yang diadakan, diharapkan dapat memberikan fasilitas bagi mereka yang punya minat bakat di bidang yang dilombakan tersebut. Pada anak-anak gue tadi kan disampaikan dulu. Bahwa pendidikan wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme itu harus diajarkan sedini mungkin. Karena saat ini paham-paham nasionalisme sudah mulai menipis. Maka kita mulai dari tingkatan pelajar. Apalagi berangkat dari sebuah survei yang menyatakan bahwa 37 persen mahasiswa dan pelajar di Jawa Timur terpapar dengan paham, terdikali sebenar, intoleransi. Upayanya seperti ini. Di festival anak soleh nanti ada beberapa kompetisi yang akan mereka lakukan. Ada MTQ, ada hibril Qur'anya, ada kaligrafi, ada pidato. Kita ingin di festival anak soleh ini memaksimalkan potensi minat bakat mereka. Memberikan fasilitas kepada mereka yang punya minat bakat di bidang itu. Nah, mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi bagian dari proses pembangunan SDF kita dan juga bisa menginspirasi anak-anak lainnya. Tadi saya juga, di arahan saya juga sampaikan, boleh mereka mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan zamannya. Karena kita mendidik harus menyesuaikan dengan zamannya kan. Tidak bisa melarang juga mereka untuk berhubungan dengan dunia di dunia luar. Tapi bagaimana ini diarahkan? Pertama terkait dengan intoleransi, radikalisme. Saya juga minta kepada para orang buru-buru juga harus benar-benar diingatkan terkait dengan paham intoleransi dan radikalisme. Agar tidak memberikan pemahaman kepada anak-anak didiknya terkait dengan asas atau paham-paham seperti ini. Ya, itu sih. Mudah-mudahan, festival anak soleh nanti bisa berjalan dengan baik. Banyuwangi punya talent-talent baru. Pastinya ya nanti bisa kita ajak untuk MTG tingkat nasional, tingkat provinsi, dan sebagainya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Polisi jujur, masyarakat belum tentu percaya. Apalagi kalau polisi.